Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi terlalu pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis. Jika takaran kopi dan gula seimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua mengatakan kopinya dikmatan mantan. Lalu kemana gula yang namanya Andriah? Dapat terasa untuk hidup. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tahu tak pernah disebut. Tapi kesalahan selalu dikesan-kesan. Tetaplah semangat memberi kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak untuk disebut. Tetapi untuk dirasakan. Tetaplah semangat memberi kebaikan. Karena genjaran kebaikan itu bukan perusahaan manusia. Tetapi perusahaan kita dengan kita.